Salam berjumpa lagi dengan saya Mas Brunet dimanapun Anda berada Semoga dalam keadaan sehat selalu Beberapa faktor yang menyebabkan akun suspended atau di blokir Di dalam survei online pun jika tidak memenuhi kebijakan dan persarapan Akan kena sanksi Hati-hati kena suspended atau di blokir akun survei online Anda Seperti terlihat di layar Anda beberapa contoh Sudah banyak kasus semacam ini terjadi Dan yang paling sering dan biasa terjadi ketika sebuah lembaga survei tersebut Melakukan pembaruan atau update versi program web aplikasinya yang terbaru Yang pasti dengan pengembangan teknologi IT-nya yang terbaru Sudah barang tentu disertai dengan kemajuan filter security-nya Disinilah saya akan memberikan urean tentang survei online Agar apa yang kita kerjakan tidak sia-sia dan tidak melanggar aturan Sebelum saya lanjutkan Pembahasan lebih jauh lagi mengenai penyebab akun suspend atau di blokir dalam survei online Jika Anda selalu gagal dalam mengerjakan atau menjawab survei Anda bisa mempelajari video di atas tentang 3 hal yang harus diperhatikan Ada dua macam sanksi Yang pertama sanksi teguran ringan Yang kedua sanksi berat Urean yang pertama mengenai sanksi teguran ringan Anda akan diberikan sebuah teguran atau hukuman Sanksi ringan tersebut Akan diberikan sedikit akan soal-soal survei Atau bisa juga pengurangan poin Untuk yang kedua urean sanksi berat Biasanya langsung akun Anda akan kena suspend atau di blokir Ada beberapa kriteria Penyebab akun survei online Mendapat satu teguran atau pelanggaran Dalam kebijakan dan persyaratan Di antaranya Pertama manipulasi jawaban Kedua penggandaan akun Serta yang ketiga Network yang dilarang Tiga hal inilah yang harus diperhatikan Agar aman Terhindar dari teguran Atau suspend sampai di blokir Bukan berarti Tiga hal ini Tidak bisa kita lakukan Untuk mencapai target akan penghasilan maksimal Dalam kerja sampingan di survei online Akan tetapi Harus memerlukan trik dan strategi khusus Untuk itu simak terus video ini Akan saya berikan sebuah solusinya Bagaimana cara Untuk menggapai Target maksimal hasil dari kerja sampingan survei online Kembali pada tiga hal penyebab Akun survei online Kena suspend atau di blokir Kita bahas satu persatu Yang pertama Tentang manipulasi jawaban Pengertian disini adalah Ketika kita mengerjakan survei online Secara keseluruhan Jawaban yang kita berikan Hampir semua Jauh dari data profil kita yang sebenarnya Untuk selanjutnya Yang kedua penggandaan Penjelasan disini adanya Kepemilikan lebih dari satu akun Dengan orang yang sama Atau Satu pemilik Punya lebih dari satu akun Survei online Yang ketiga Maksudnya dengan network Kecurangan yang dilakukan Melalui kamuflase Jaringan internet Dalam satu jajet Atau perangkat Seperti penggunaan jaringan VPN Atau pembagian IP jaringan internet Dalam satu pemakaian Tidak dipungkiri Jika kita bisa melewati Dan menembus ketiga kriteria Kebijakan dan persyaratan tersebut Otomatis Kat membuat hasil yang maksimal Dan berlipat ganda Pertanyaannya Bagaimana caranya kita bisa melewati Kriteria itu dengan aman Dari suspend Atau pemblokiran Anda sangat tepat Tetap menyimak video ini Hingga akhir Dan terima kasih Telah mendukung konten kami Dengan subscribe Agar mendapatkan berita Terupdate Notifikasi terbaru Dari Mas Prunet Inilah strategi Mengatasi Tiga kriteria tersebut Yang pertama Manipulasi Di dalam menjawab soal survei Berikan jawaban Seolah-olah Anda pernah Mengalaminya Walaupun Belum pernah Berikutnya Jawablah pertanyaan Dengan konsisten Sesuai dengan Keinginan Provider Selanjutnya Dalam Beberapa Pertanyaan Bila diperlukan Anda dapat Memanipulasi Sebuah jawaban Yang terakhir Berdasarkan Karangan Sendiri Usahakan Jawaban Anda Memuaskan Provider Tidak terlalu Jauh Dari data Target Dan tujuan Tema Survei Untuk yang kedua Mengenai Penggandaan Cara memiliki Akun Double Yang aman Ada Empat kunci Yang harus Diperhatikan Pertama Jangan Memakai Nomor Kartu Identitas Yang sama Anda bisa Membedakan Dengan Memakai KTP Atau SIM Ambil Salah Satu Nama Awal Dan Tengah Atau Nama Tengah Dan Belakang Anda Bisa Menyiasati Untuk Membuat Double Akun Yang satunya Pakai Awal Nama Awal Dan Tengah Dan Yang akun Berikutnya Bisa Anda Memakai Nama Tengah Dan Belakang Untuk Yang Berikutnya Domisi Alamat Jangan Sampai Sama Bisa Rumah Sendiri Orang Tua Tempat Kos Atau Rumah Mertua Yang Terakhir Pakai Kode Post Yang Berbeda Untuk Yang Terakhir Nomor Tiga Mengenai Network Atau Jaringan Jangan Pernah Pakai Atau Mengerjakan Panel Survei Lebih Dari Satu Di Jaringan Internet Yang Sama Pertama Jika Anda Memakai Smartphone Dan Saya Rekomendasikan Anda Untuk Memakai Smartphone Xiaomi Karena Dapat Membagi Dua Ruang Android Contoh Akun Ruang Pertama Nanti Nanti Bisa Disandingkan Memakai Kartu Sempati Dan Akun Ruang Yang Kedua Bisa Anda Pakai Kartu SL Atau Mencari Jaringan Wifi Jangan Sampai Salah Berganti Jaringan Dalam Setiap Akun Tetap Sesuai Dengan Awal Anda Yang Pakai Jaringan Yang Mana Jangan Berubah Dengan Begitu Kita Bisa Headmark Biaya Untuk Pemilihan Jajet Smartphone Anda Juga Bisa Melihat Video Rekomendasi Di Atas Untuk Lebih Detailnya Mempelajari Mengenai Pemilihan Smartphone Yang Cocok Untuk Dibuat Survee Online Jika Anda Menggunakan Komputer Atau Laptop Pakailah Peramban Atau Browser Yang Berbeda Dan Pisahkan Jaringan Internet Misalkan Anda Mempunyai Akun Tiga Akun Pertama Anda Menggunakan Peramban Chrome Pakai Jaringan Wifi Di Warcob Dan Untuk Akun Yang Kedua Memakai Browser Opera Pakai Jaringan Wifi Milik Teman Atau Mencari Di Taman Yang Bebas Yang Ketiga Akun Yang Ketiga Maksudnya Anda Bisa Memakai Firebox Pakai Jaringan Wifi Di Pos Ronda Yang Penting Di Antara Tiga Itu Berbeda Memakai Jaringan Wifi Jangan Yang Sama Dari Awal Sampai Akhir Setiap Selesai Nah Ini Berarti Setiap Selesai Mengerjakan Soal Survey Atau Masuk Baik Dari Browser Chrome Opera Firebox Sebelum Beralih Peramban Anda Lockout Akun Dulu Dan Jangan Lupa Bersihkan Cajanya Atau History Cajanya Semoga Trick Tip Strategi Menghindari Akun Survey Terkena Suspen Atau Terblokir Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbuka 出來 lemon Sub apple Onion K Top